Arema FC resmi mendatangkan gelandang asal Brazil bernama Pablo Oliveira berusia 29 tahun untuk musim 2024-2025 Pablo Oliveira sebelumnya bermain di tier ketiga bersama klub lokal Brazil bernama Sampau Korea Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama-sama untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Dengan demikian, Arema FC melengkapi 8 kuota pemain asing sesuai regulasi Liga 1 Indonesia Di penjaga gawang ada Lucas Prigeri, kemudian 2 CB, ada Thales dan Choi Lalu di sektor tengah ada Julian Guevara, Pablo Oliveira tentu yang Anyar Ada Willian, pun beberapa kali di sektor tengah dimainkan yang namanya Dalberto Tetapi ia bermain lebih cenderung hybrid, bermain di sektor sayap sebelah kiri Dan di sektor depan ada Charles Locolingoy Nah, soal kedatangan pemain Anyar Arema ini banyak ditanyakan oleh pecinta Arema FC Sebab beberapa waktu yang lalu kita melakukan wawancara eksklusif dengan CEO Arema FC Yaitu Bapak Iwan Budianto Simak video ini Namun karena pemain nomor-nomor di belakang strikernya ini belum dateng Kita sampai per hari ini belum dateng Maka dia Memang siapa Pak? Mungkin Pak saya potong dulu Pak Memang siapa Pak? Ya, ya ada Kita datengkan satu pemain yang belum pernah main di Indonesia Asing Pak ya? Dia punya posisi Asing ya? Asing, asing, asing Dia punya posisi di belakang striker Sama sedikit di belakangnya lah Nomor 8 atau nomor 10 lah Kira-kira posisi nomor 8 atau nomor 10 Oke Pak, lanjut Pak Nah, tadinya kita mau mainkan itu di kiri Dalberto Di depan Lopoli Di kanannya si William Di belakang itu ada pemain lah Yang untuk penyuplai mereka Itu yang kuat dinahan bola Yang bisa mengatur tempo lah permainan Nah, tapi karena dia belum dateng William dari situ Ternyata dicoba di situ Lumayan bagus juga di situ Jadi ya Yaudah lah biar dulu lah Sementara ini dulu sambil menunggu pemain itu Dateng lah kira-kira Ya, itu cuplik Karena teman-teman bagaimana analisa Yang dilakukan oleh manajemen Dan pelatih Yang dimiliki oleh Arema FC Jika kita lihat Dari transfer market teman-teman Posisi yang dimiliki oleh Pablo Oliveira ini Dia bisa bermain sebagai defensive midfielder Dan dia juga bisa bermain sebagai central midfield Atau di belakang posisinya Striker teman-teman Ya, secara garis besarnya Karena tipikalnya ini bisa kita sebut juga sebagai box to box Bisa juga sebagai gelandang pengatur serangan Secara substansi persis lah ya Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Budianto Bagaimana kebutuhan yang dimiliki oleh Arema FC ini Nah, perlu kita garis bawahi juga Kalau kita beli pemain asing itu Gambling teman-teman Ini sudah banyak disampaikan oleh CEO, Presiden, Presiden klub Pada saat kita mewancarai Misalnya Madura United Kemudian ada Direktur PSMS Medan Banyaklah Presiden ataupun Petinggi-petinggi klub Yang kita wawancarai Yang menyebutkan Gambling Bisa saja Kita beli murah Tapi oke Atau sebaliknya Jika kita beli mahal Malah gak oke mainnya Dan Mungkin saja Ketika dia jelek mainnya Tidak oke mainnya Di liga lain Ataupun liga Asalnya teman-teman Kemudian datang ke liga Indonesia Malah cemerlang Penampilan kenapa Ya karena Kita bicara Fair-fairan Kualitas liga kita Mungkin Teman-teman Ini bisa diperdebatkan Tidak begitu Kompetitif Atau belum begitu Kompetitif Seperti liga awalnya Ataupun asal Pemain tersebut datang Nah Banyak kan Dari liga Malta Datang Pemain-pemain Untuk memperkuat Liga Indonesia Nah pemain-pemain Yang berasal dari Liga Malta tersebut Diperdebatkan juga Bagaimana kualitasnya Tetapi ketika main Ke liga Indonesia Moncarnya Minta ampun Tiba-tiba Gacor Dan seterusnya Teman-teman Nah banyak case-case Tersebut Bisa kita lihat Ketika Pemain itu datang ya Di sepak bola Indonesia Yang sebelumnya Tidak oke Tiba-tiba Oke Nah ini pun Patut kita menanti Bagaimana Gebrakan yang dilakukan Oleh Pablo Oliveira Ketika Pablo Oliveira Diumumkan oleh RMAFC Keraguan itu pun muncul Aku rasa normal Teman-teman Ketika Charles Charles Loco Linhoi datang Keraguan muncul Ketika Julian Guevara Datang Keraguan muncul Ketika Choi Datang Keraguan muncul Ketika Thales Datang Keraguan muncul Dalam konteks itu Tentu bagi seorang pemain Bagaimana Ia membuktikan Di atas lapangan Ya Salah satu Hal yang Aku nanti nih ya Dengan Kedatangan Pablo Oliveira ini Bagaimana Eksekusi Yang dilakukan oleh Joel Corneli Selaku pelatih Arema FC Untuk bisa Meramu Sesuai yang diinginkan Oleh analisa Yang disampaikan oleh Mas Ataupun Bapak Iwan Budianto Kan sudah dikatakan oleh Pak Iwan Budianto Kalau Keinginannya Di depan ada Charles Loco Lingoy Di sayap kiri Ada Dalberto Di belakang Charles Loco Lingoy Pemain nomor 8 Ataupun nomor 10 Ya Secara garis besarnya Yang diharapkan Peran dari Pablo Oliveira ini Kemudian Di sayap kanan Ada yang namanya William Marsilio William Marsilio Memang sensasional banget Ketika beberapa kali Diberi kesempatan Untuk bermain Di belakang Loco Lingoy Seperti yang sudah kita lihat Di Piala Presiden Teman-teman Nah William Marsilio Di sektor kanan Coba Ingin Di aplikasikan oleh Staff official Management Dari Arema FC Ya untuk Memainkan Hal Seperti yang dilakukan Oleh CDB Kemudian ada Gali Fretas Nah Secara Teorinya Teman-teman Itu disebut Permainan Inverted Winger Bagaimana Kaki kiri Dia diletakkan Bermain di posisi Sayap kanan Tujuannya kan Disitu Coba dilakukan Akselerasi Teman-teman Ya Seperti Tipikalnya CDB Yang kita bahas tadi Gali Fretas Yang sering melakukan Tusukan Kalau misalnya Di Eropa Ada Arian Loben Kemudian Lionel Messi Juga pernah Dimainkan Di posisi sayap kanan Dia menusuk Di samping itu Hal yang perlu kita cermati Analisa Yang cukup menarik Sebenarnya Teman-teman Di saat Kita melihat Rata-rata Yang mengisi Pullback kanan Pullback kiri Di sepak bola Indonesia Itu cenderung Bukan pemain asing Nah cenderung Diisi oleh Pemain-pemain Lokal Nah ketika Kita bandingkan Dengan posisi Centerback murni Itu Di sepak bola Indonesia Banyak sekali Pemain-pemain asing Dan Kenapa Pemain asing Mayoritas ditempatkan Di posisi Pemain belakang Centerback Khususnya Pemain tengah Pemain depan Kita bicara centerback aja Ya teman-teman Ya untuk bisa mengamankan Menjauhkan Dari serangan Ataupun ancaman Lawan Teman-teman Nah dalam konteks ini Tentu Jika kita memainkan Pemain asing Inverted winger Yang ada di sayap Ataupun di sayap kiri Itu kan Secara garis besarnya Akan kerap Berhadapan dengan Pemain lokal Aku bukan katakan Pemain lokal Gak oke ya Bukan katakan Pemain lokal Gak bagus Yang ingin Aku katakan itu Normalnya Secara logika Ketika kita Merkut pemain asing Datang ke sepak bola Indonesia Yang kita pikirkan Yang kita mau Itu kan levelnya Lebih tinggi Daripada pemain lokal Jadi Ketika pemain asing Ditempatkan di sayap kanan Ataupun sayap kiri Dalam konteks ini Arema Williat Nanti yang mungkin Digunakan Di posisi tersebut Teman-teman Akan berhadapan Dengan pemain lokal Ya harusnya bisa Menjadi senjata baru Bagi Arema FC Seperti Jika kita lihat nih Persisolo CDB CDB itu Terus dieksploitasi Terus diincar Oleh Pelatih Persisolo Untuk melakukan serangan Dari posisi CDB Dan memang Jika kita lihat Lawan-lawan Saat menghadapi CDB Selalu Menjadi Mahlapetaka Menjadi Sisi yang sulit Untuk diantisipasi Lewat skill individualnya Nah Tadi sudah aku sampaikan Ini menarik Kita melihat bagaimana Eksekusi yang dilakukan Oleh Konsejuala Karneli Apakah Akan Mengimplementasikan Seperti apa Yang disampaikan Bocoran Yang disampaikan oleh Pak Iwan Bidianto Atau tetap dengan Kekehnya Menggunakan Ataupun memposisikan William Marsilio Di belakang Charles Rokolinoy Nah dalam Hal itu Kita menghormati Seutuhnya Apa yang diinginkan Oleh Pelatih Arema FC Tetapi Bicara ke konteks Ya tentu Sebagai analis Sebagai Pengamat Teman-teman Sangat menanti Bagaimana Improve-improve Yang dilakukan Oleh seorang pelatih Yang kita lihat Itu dari seorang pelatih Kan reaksinya Di atas lapangan Bukan hanya Bicara satu plan Tetapi ada gak Plan B Plan C Dan seterusnya Dan perlu aku garis bawahi Teman-teman Kita itu gak bisa Melihat Pemain bola Hanya dari highlight Ataupun cuplikan Video pendek Misalnya kita lihat Dari Youtube Video-video pendek Pemain tersebut Nah itu gak bisa Kita jadikan Sebuah pegangan Kenapa Di sepak bola Indonesia Ini for your information Teman-teman Beberapa waktu yang lalu Kita gak bicara sekarang Banyak itu Manajemen klub Merekrut pemain asing Dari video-video pendek Highlight Doang Akhirnya apa Datang ke sepak bola Indonesia Gak oke Pemain tersebut Karena pada esensinya Ketika kita melihat Pemain Dari video-video pendek Semua Pesepak bola Akan bagus Mungkin pemain amatir Pun akan bagus Nah Jadi ini Hal yang perlu Kita perhatikan Tinggal Dalam hal Sekarang teman-teman Fablu Olivera Harus tentu bisa Cepat beradaptasi Cepatnya beradaptasi Ini pun Aku pikir Bukan menjadi Kendala yang sangat Amat besar Teman-teman Karena Pablo Olivera Dari Brazil Joel Corneli Dari Brazil William Marisilio Dari Brazil Dan itu tentu Akan menjadi Support Sistem Yang bisa Membantu Pablo Olivera Cepat beradaptasi Seperti apa Yang dilakukan Oleh misalnya Maklok Quivers Bersama Persib Ketika ada Beberapa pemain Asing datang Ataupun pemain lokal Datang Mereka coba Menciptakan Yang namanya Harmonisasi Bounding Yang cepat Teman-teman Agar Pemain tersebut Bisa Tune in Bersama Persib Bandung Nah dalam Hal sekarang ini Selain kita bicara Soal pemain Yang didatangkan oleh Arema Strategi yang dimiliki Oleh Joel Corneli Yang aku perhatikan Itu sebenarnya Rumput Stadion Homebase Yang dimiliki Oleh Arema Di Supriadi Ya teman-teman Beritar Nah Selesai pertandingan Arema Melawan Dewa Kedua Pelatih Teman-teman Menyoroti Bagaimana Kualitas Lapangan Joel Corneli Lebih bijak Aku katakan Ia bilang Meskipun Rumputnya Seperti yang Sudah kita bahas Teman-teman Butuh adaptasi Lagi tentunya Bagi pemain Arema Ini sangat Amat penting Teman-teman Kenapa Karena Jauh amat Berbedanya Ketika Arema FC Bermain di Lapangan Bagus Contoh William Lokolino Ini pengaruh Besar Ketika mereka Bermain di Lapangan Bagus Nah Akhirnya Mempengaruhi Tentunya Secara keseluruhan Taktik yang Dienginkan oleh Joel Corneli Dewa United Juga Lewat Rengkring Teman-teman Pelatihnya Menyoroti juga Rumput Stadion Blitar Ini kan artinya Menjadi sebuah Konsensus Yang harus Diperbaiki Oleh manajemen Diperhatikan oleh Manajemen Arema Gimana Untuk bisa menunjang Pemain tersebut Bisa mengeluarkan Potensinya Ya Kalaupun misalnya Messi kita rekrut Kalau rumputnya Tidak oke Skill Messi Itu pun Tidak akan bisa keluar Kalaupun kita rekrut Ronaldo Jika lapangannya Tidak begitu prima Tidak akan bisa Dia gocak Gocek Gocek Mengontrol bola Dengan prima Oke mungkin Sampai sini aja Kita lihat bagaimana Perkembangan Dari Pablo Oliveira Gimana menurut teman-teman Coba silahkan Tulis di kolom komentar Bye